Orang Yahudi akan tetapi Kerajaanku bukan dari sini Maka kata Pilatus kepadanya Jadi engkau adalah raja Jawab Yesus Seperti yang engkau katakan Aku adalah raja Untuk itulah aku lahir Dan untuk itulah aku datang ke dunia ini Yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran Setiap orang yang berasal dari kebenaran Mendengarkan suara Kata Pilatus kepadanya Apakah kebenaran itu Sesudah mengatakan demikian Pilatus keluar lagi Mendapatkan orang-orang Yahudi Dan berkata kepada mereka Aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya Tetapi padamu ada kebiasaan Bawa pada hari raya pasca Aku membebaskan seorang bagimu Maukah kamu Supaya aku membebaskan orang Yahudi ini bagimu Mereka pun bertaria Jangan biar melangkan Barabas Barabas adalah seorang penyambung Lalu Pilatus mengambil Yesus Dan menyuruh orang menyelesa dia Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri Dan menaruhnya di atas kepala Yesus Mereka pun mengenakan jubah umu padanya Dan sambil maju ke depan mereka berkata Salam, ayatah, orang Yahudi Lalu mereka menampar wajah Yesus Pilatus keluar lagi Dan berkata kepada orang-orang Yahudi Liharlah aku membawa dia keluar kepada kamu Supaya kamu tahu Bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya Lalu Yesus keluar Bermah kota duri dan berjubah umu Maka kata Pilatus kepada mereka Liharlah manusia ini Ketika para imam kepala Dan para penjaga-penjaga itu melihat Yesus Berteriaklah mereka Salam, ayatah, mereka Salam, ayatah, anda Salam, ayatah, anda Tapi lah Tuz kepada mereka Ambil saja sendiri dan salipkanlah dia Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Kami yang punya hukum dan menurut hukum hidup, dia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya seharga anak-anak. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan, dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asal lu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Dan berkuasa juga untuk menyalipkan engkau? Yesus menjawab Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jika kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak. Tidakkah engkau menganggap dirinya Raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus keluar menyuruh Yesus. Lalu ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Kabata. Hari itu ialah hari persiapan pasca, kira-kira jam dua belas. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu. Inilah rajamu, maka berteriaklah mereka. Menyakkan dia, menyakkan dia, salingkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah ku menyalipkan rajamu? Jawab imam, imam kepala. Kami yang mempunyai Raja, selain Kaisar. Akhirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalipkan. Dan mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya. Yesus dibawa ke luar kota, di tempat yang bernama Tengkora, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalipkan, dan bersama dengan dia disalipkan juga dua orang lain. Sebelah mejebelah Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazareth, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu. Sebab tempat Yesus disalipkan itu, letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus. Jangan engkau menulis, Raja orang Yahudi. Tetapi ia mengatakan, Jangan engkau menulis, Jangan engkau menulis, Lalu membaginya menjadi empat bagian Masing-masing prajurit satu bagian Jubah Yesus pun mereka ambil Tetapi jubah itu tidak berjaki Dari atas sampai ke bawah Merupakan satu tanunan utuh Karena itu mereka berkata Seorang kepada yang lain Janganlah kita membagi jubah ini Mencari beberapa potong Tetapi jubahinlah kita membuat unik Untuk menentukan siapa yang mendapatkan Demikianlah terjadi Supaya genaplah yang adat tertulis dalam kitab suci Mereka membagi-bagi pakaian ku di antara mereka Dan membuangku di atas jubahmu Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu Di dekat salib Yesus Berdirilah Ibu Yesus Dan saudara ibunya Maria Isteri Cleopas Dan Maria Magdalena Ketika Yesus melihat ibunya Dan murid yang ia kasihi di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu Ibu Inilah anakmu Dan kemudian Ibu Dan sejak saat itu Murid itu menerima Maria di dalam rumahnya Sesudah itu Karena Yesus tahu Bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah ia Supaya genaplah yang adat tertulis dalam kitab suci Aku Aku Hau Disitu ada suatu buli-buli penuh anggur asam Maka mereka mencucukan bunga karang Pada sebatang iso Mencalukkannya dalam anggur asam itu Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus Sesudah meminum anggur asam itu Berkatalah Yesus Sudahlah selesai Lalu Yesus menundukan kepala Dan menyerahkan nyawanya Dan menyerahkan nyawanya Karena hari itu adalah hari persiapan pasca Dan sesudah dan supaya pada hari sabat Mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu saling Sebab sabat itu ada hari yang besar Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus Dan meminta kepadanya Supaya kaki orang-orang itu dipatahkan Dan mayat-mayat itu diturunkan Maka datanglah prajurit-prajurit Lalu mematakan kaki orang yang pertama Dan kaki orang yang lain Yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak mematakan kakinya Tetapi seorang dari antara prajurit itu Menikam lambung Yesus dengan tomba Dan segera mengalirlah darah serta air keluar Dan orang yang melihat sendiri hal itu Yang memberi kesaksian ini Dan benarlah kesaksiannya Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran Supaya kamu juga percaya Sebab hal itu terjadi Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkannya Dan nas lain yang mengatakan Mereka akan memandang dia yang telah merekatikan Sudah itu Yusuf dari Arimathea Yusuf itu adalah seorang murid Yesus Tetapi sembunyi-sembunyi Karena takut kepada orang Yahudi Meminta kepada Pilatus Yusuf Supaya diperbolehkan Menurunkan Jona Zahesu Pilatus meluluskan permintaan Yusuf Maka datanglah Yusuf Maka datanglah Yusuf Dan menurunkan Jona Zahesu Juga Nicodemus Datang disitu Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus Ia membawa Ia membawa campuran minyak mur dan minyak garu Kira-kira Kira-kira Lima puluh kat Hati beratnya Mereka mengambil Mereka mengambil Jona Zahesu Mengapaninya dengan kain lenas Dan membubuhinya dengan rempah-rempah Menurut adat pemakaman orang Yahudi Dekat tempat Yesus Ada suatu taman Dan dalam taman itu Ada suatu kubur baru Yang di dalamnya belum pernah Dimakamkan seseorang Karena hari itu Hari persiapan pasca orang Yahudi Sedang kubur itu tidak jauh letaknya Maka Maka Mereka membaringkan jenazah Yesus Disitu Demikianlah Injil Tuhan Maka 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 Mas сам Hari Maka yang terkasih dan seiman dalam Kristus Yesus. Kalau ada dua orang berselisih, dua orang yang bermusuhan, dan mau berdamai, seringkali dibutuhkan orang ketiga sebagai penengah. Kita sebut dia itu seorang mediator, karena dia ada di tengah antara dua orang yang bermusuhan. Dan tentu kita sepakat, bahwa seorang mediator yang baik, adalah orang yang dekat dengan kedua pihak, karena tugasnya berusaha menyatukan dua pihak yang terpisah. Kalau seorang negosiator atau mediator tidak dekat dengan salah satu pihak, mungkin usahanya itu tidak berhasil. Pada bacaan yang diambil dari surat kepada orang-orang Ibrani, kita tadi mendengar bahwa Yesus adalah imam agung. seorang imam agung adalah seorang yang dipilih dari antara manusia untuk menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Seorang imam itu ada di tengah antara Allah dan manusia. Seorang imam mewakili Allah ketika Allah mau mendatangi umatnya. Sebaliknya, seorang imam adalah wakil dari manusia yang menghadap Allah. Bacaan yang diambil dari surat kepada orang Ibrani, menggambarkan Yesus sebagai imam agung yang sempurna. Sebagai mediator yang sempurna, karena memenuhi syarat seorang mediator yang baik. Dia anak Allah, maka dia sangat dekat dengan Allah. Bahkan dia itu anak kesayangan Bapak. Karena anak ini berkenan kepada Bapak. Anak ini taat kepada Bapak. Bahkan taat sampai mati di salib. Karena itu Yesus imam agung kita adalah imam agung yang berkenan kepada Allah. Tetapi Yesus adalah juga seorang dari antara kita. Dia itu seorang manusia seperti kita. Tadi dikatakan dia sama dengan kita. Bukan orang yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Bukan. Sebaliknya, ia sama dengan kita manusia. Ia telah dicobai. Ia mengalami segala penderitaan dan pencobaan manusia. Tetapi karena Yesus sebagai manusia mengalami susahnya jadi manusia. Mengalami penderitaan. Mengalami godaan-godaan yang dialami manusia. Maka Yesus mempunyai sifat yang diperlukan sebagai seorang mediator yang baik. Yaitu dalam ayat-ayat sebelum yang kita dengar tadi. Yesus adalah imam agung yang berbelas kasih. Imam agung yang mengerti kesulitan kita. Memahami kesulitan kita. Bersikap lunak kepada kita. Karena dia merasakan sendiri betapa sulitnya menjadi seorang manusia. Karena dua sifat ini terdapat dalam diri Yesus. Sebagai anak dia dekat pada Bapak. Dan sebagai manusia yang ikut merasakan penderitaan dan pencobaan. Dia dekat dengan kita. Maka dikatakan sebagai kesimpulan. Marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah. Menghadap takhta Allah. Dimana Allah akan berbelas kasihan. Akan mengampuni dosa kita. Demi Yesus Kristus. Imam agung kita. Saudara-saudari. Pada hari yang suci ini. Ketika kita mengenangkan penderitaan dan wafat Yesus di salib. Mari kita menghadap takhta Bapak. Kita semua pendosa. Tak satu pun dari kita yang tidak berdosa. Tetapi pewartaan yang kita dengar dalam bacaan kedua hari ini. Dan peringatan wafat Yesus di salib pada hari ini. Membuat iman kita tumbuh kembali. Dan mari kita menanggapi seruan dari penulis surat kepada orang Ibrani tadi. Marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah. Dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian. Karena kita tahu kita punya imam agung. Yang demikian dekat dengan kita. Yang berbelas kasihan kepada kita. Tetapi sekaligus berkenan kepada Bapak. Semoga dosa-dosa kita diampuni. Berkat darah Yesus yang tercurah di salib untuk kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih. Mari sekarang kita bersama-sama mendoakan doa umat meriah. Bagi gereja kudus. Saudara-saudara terkasih. Marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya. Mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa. Dan memuliakan Allah Bapak yang maha kuasa. Allah yang kekal dan kuasa. Engkau telah memaklumkan kemuliaanmu kepada segala bangsa. Dengan berantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasihmu. Agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia. Dan bertegun mengimani namamu dengan mantap. Dengan berantaraan Kristus Tuhan kami. Bagi Seri Paus. Marilah berdoa pula bagi Santo Bapak Paus Franciscus. Yang sudah dipilih Allah memangku jabatan usku. Semoga beliau dilindungi Allah. Tetap sehat walafiat. Dan dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Allah Bapak yang kekal dan kuasa. Segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusanmu. Dengarkanlah doa kami. Dan lindungilah Imam Agung yang telah kau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristen yang dibimpinnya atas namamu. Semakin berkembang dalam iman. Dengan berantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi para pejabat gereja dan segala lapisan umat. Marilah berdoa pula bagi uskup kita. Mun sinyurin trikus pidiarto. Dan bagi semua uskup imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja. Dan segenap umat beriman. Allah Bapak yang kekal dan kuasa. Engkau memerintah dan menguduskan semua orang yang termasuk anggota gereja-Mu. Tubuh Kristus. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota. Semoga masing-masing sesuai rahmat yang ku anugerahkan kepadanya. Mengabdi Engkau dengan patuh setia dan penuh iman. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bagi para calon baptis. Marilah berdoa pula bagi para calon baptis. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan membuka pintu hati dan budi mereka. Terhadap sabda serta belas kasihnya. Semoga mereka berkat sakramen pembaptisan dilahirkan kembali. Menerima pengampunan dosa. Dan bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Bapak yang kekal dan kuasa. Engkau senantiasa memberkati gereja-Mu. Dengan penambahan anggota-anggota baru. Sudilah memberdalam iman dan pengetahuan para calon baptis. Agar layak dilahirkan kembali dari air pembaptisan. Serta diterima sebagai putera dan puterimu dalam keluargamu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi kesatuan umat Kristen. Marilah berdoa pula bagi saudara yang mengimani Kristus. Semoga Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan setia dan jujur. Berbagang teguh pada kebenaran dalam gerejanya. Allah Bapak yang kekal dan kuasa. Engkau menghimpun mereka yang tercereberai. Serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gerejamu. Pandanglah kawanan domba puteramu. Semoga semua saudara kami yang telah kau kuduskan berkat pembaptisan. Kau bersatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Dengan berantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bagi umat Yahudi. Marilah berdoa pula bagi umat Yahudi. Yang telah mendahului kita menerima sabda Allah. Semoga Allah dan Tuhan kita menumbuhkan cinta kasih mereka akan namanya. Serta kesetiaan akan perjanjiannya. Allah Bapak yang kekal dan kuasa. Engkau telah mengikat janji dengan Abraham dan keturunannya. Berkenanlah mengabulkan doa gerejamu. Semoga mereka yang pernah menjadi umat pilihanmu. Dapat mencapai keselamatan secara utuh. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi mereka yang belum mengimani Kristus. Marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengimani Kristus. Semoga mereka pun diterangi oleh roh kudus. Dan dapat menemukan jalan keselamatan. Allah Bapak yang kekal dan kuasa. Bantulah saudara-saudara yang belum mengimani Kristus. Agar dengan hidup jujur di hadapanmu. Dapat menemukan kebenaran. Sedangkan kami sendiri. Semoga selalu saling menaruh cinta kasih. Dan berusaha semakin memahami misteri hidupmu. Sehingga di tengah masyarakat. Kami menjadi saksi cinta kasihmu yang nyata. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi mereka yang tidak mengimani Allah. Marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengenal dan mengimani Allah. Semoga mereka dengan tulus ikhlas terus mencari kebaikan dan kebenaran. Sehingga akhirnya dapat menemukan Allah. Allah Bapak yang kekal dan kuasa. Engkau telah menciptakan manusia dengan hasrat mencari engkau. Serta menemukan ketenteraman dalam dikau. Kami mohon semoga di dalam gelap kehidupan ini. Semua orang melihat titik cerah cinta kasihmu. Dan tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman. Sehingga akhirnya dengan gembira mengimani engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan Bapak umat manusia. Dengan berantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi para pemimpin negara. Marilah berdoa pula bagi semua pimpinan negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menerangi hati dan budi. Mereka sehingga mereka mengusahakan damai sejahtera sejati. Bagi seluruh umat manusia. Seturut kehendakmu. Allah Bapak yang kekal dan kuasa. Nasib segala bangsa berada di tanganmu. Dampingilah para pemimpin negara. Semoga berkat bimbingan dan perlindunganmu. Terjaminlah damai sejahtera para bangsa. Dan kebebasan beragama senantiasa dicunjung tinggi di mana-mana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi saudara-saudara yang menderita. Saudara-saudara terkasih. Marilah kita panjatkan doa pula kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan membersihkan dunia dari segala kesesatan. Melenyapkan segala penyakit. Menjauhkan kelabaran. Melapaskan para tahanan dan tawanan. Mengembalikan para pengungsi. Melindungi orang-orang dalam perjalanan. Mengantar pulang para berantau. Menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit. Dan keselamatan bagi yang meninggal. Allah Bapak yang kekal dan kuasa. Sumber penghiburan mereka yang berduka. Serta kekuatan para penderita. Dengarkanlah doa semua orang yang berseru kepadamu. Karena tertimpa kemalangan dan sengsara. Semoga mereka semua bergembira. Berkat belas kasih dan bantuan rahmatmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita sampai ke bagian berikut. Upacara penghormatan salib. Mari kita dengan penuh iman menghadap tahta kerahiman Allah. Tuhan. 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 Terima kasih. 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 Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.